Jangan-jangan nanti itu double loh kamu mesennya. Diskon 50%, pengiriman gratis. Alamatnya wis bener, harang? Bener. Nah nih lah dulu. Yang namanya teknologi baru ya. Bahasa ini memang yang namanya smartphone itu iso apa? Lagi memang ada aplikasi khusus, Gibronjo bayangkan nih. Tinggal mencet-mencet. Bahaya itu. Bahaya makan nih. Anak kecil ya iso. Kadang-kadang ada kejadian anak kecil itu, tiba-tiba kreditkannya orang tuanya kok kurang. Nah dulu kita mau moco pertanyaan-pertanyaan satu ya. Ini dua-duanya dari email ini dari Mbak Ainur Rofik. Bagaimana sejarahnya Amerika merayakan Thanksgiving setiap hari Kamis minggu keempat bulan November. Terus, Mbak diadakan quiz lagi seperti dulu. Amin. Tapi ya sejarahnya Sampai yang mengasai sejarah Amerika. Ya ibu. Nah iki. Jadi para pendatang dari Eropa itu kan kelaporan mereka gak tau bertani. Tau-taunya mereka bisa berteman dengan Native American. Suku Indian. Suku Indian. Terus diajari cak. Ini lo namanya bertani, bercocok tanam gitu. Terus itu sekitar abad ke-17 ya. Tetapi menjadi resmi Thanksgiving itu baru oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Soal QWS nanti akan kita bicarakan. Mungkin tahun depan nih ya. Itu ide bagus itu. Itu ide bagus ya. Matur Spon ya. Matur Spon. Nah ini email kedua dari Mbak Roskanur. Kalau di Indonesia biasanya libur sehabis sekolah, habis semesteran. Apakah di Amerika juga begitu? Nah iki tergantung ya cak ya. Apakah catur wulan atau semesteran gitu. Karena memang ngekene iki yang namanya libur itu tidak terlalu ditentukan oleh sekolahnya atau sistem pendidikan negara bagian. Lebih ke musim. Oh musim. Misale ada libur panjang pas musim panas. Panas. Panjang sekali itu gak salah 3 bulan itu. Dari Juni sampai September. Di sini tapi ada juga kan yang sekolah tertentu yang setelah ujian, semesteran libur juga ada. Oda. Tapi biasanya memang berdasarkan musim nih ya. Iya. Gitu. Nah semoga itu menjawab. Kalau ada pertanyaan lain atau komentar atau kritik monggo email no warung at bioenews.com Atau di Facebook dengan kata kunci Warung VOE. Saya iki. Ili Rani. Jagat. Neko. Kalau sampian gilo atau takut dengan tikus, jangan mengambil kelas psikologi di Universitas Wesleyan Nebraska. Soalnya selama satu semester musim gugur, mahasiswa psikologi harus praktek melatih tikus dalam rangka mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran dasar. Pada akhir semester, tikus-tikus asuh mereka diadu untuk melewati lintasan yang rumit. Acara tahunan ini ternyata menjadi salah satu peristiwa akademik bergensi di Universitas ini. Pengasuh tikus yang menjadi juara biasanya menjadi terkenal di angkatan maupun di jurusan. Aku ya milih ngelatih kebu ketimbang tikus. Sejumlah anggota polisi di negara bagian Michigan ini memelihara beringos bukan supaya kelihatan gagah dan disegani warga. Tapi karena sedang ikut kontes untuk mengumpulkan dana. Mereka diberi waktu satu bulan untuk memanjangkan dan membentuk kumis. Namun rupa-rupanya poluan pun juga tidak mau ketinggalan. Mereka pun ikut kontes dengan mengenakan kumis palsu. Dana yang terkumpul dari acara ini dibelikan mainan untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak miskin. Beringos nilaprang neka norejek kirek. Salah satu kunci keberhasilan merampok toko adalah kecepatan. Namun nampaknya ini tidak dipraktekan oleh nilaki yang merampok toko di pom bensin Florida ini. Seperti terlihat dalam merekaman video ketika ia melumpat bufet untuk mengejar kasir kepalanya membentur tiang. Sambil menodongkan pestul ia masih sempat mengambil topinya yang terlempar. Akhirnya kasir memberi tas plastik kepadanya untuk mengambil apapun yang ia mau. Kali ini pestulnya jatuh. Setelah itu ia mengambil beberapa kaleng bir dan ditaruh di dalam tas plastik. Eh ladalah ketika melangkah meninggalkan toko, salah satu plastiknya lepas dan isinya berjatuhan. Ia masih sempat juga memungut bir itu sampai akhirnya lari karena polisi datang telur. Pelarianya hanya berlangsung satu menit karena polisi menubruk dan memborgolnya. Memungkinklah lilek ngerambok ibu. Pukuran saya habis yang apret. Nah, apret. Nah dulu udah sepanjang jam kita menemani sampean keliling-keliling moleki ya. Kalau ada pertanyaan, komentar atau kritik, monggo lewat email dikirim. Warung at vioinus.com Ketika ngecas yang berkono gitu es krim. Mana mesti toh. Padahal adem-adem ini ya. Atau lewat Facebook bisa juga kan. Meskipunnya dengan kata kunci, Warung Vio. Ini soko ngemal di sini di Pentagon City. Aku Cak Supri. Aku Nadia Majid. Karo Ning Anne di belakang kamera. Jangan pamit dulu, dah. Ya. Jangan. Jangan. Wow. 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 Hey.